Intro Saya langsung ke Pak Suparman kalau melihat dari keterangan Baradai ini Yang mana bagian yang bisa meringankan hukuman dari Baradai Jika tidak lagi bisa menggunakan Pasal 51 Ya tadi sudah disinggung oleh kita semua ya Yang istilah Bung Haris ini Barangkali jaksa dan hakim Bisa menurut terima kasih sehingga bisa memberikan Ponis yang ringan, tuntutan yang ringan Di mana poinnya Dia telah berkontribusi besar ya Dengan membuka skenario-skenario Atau yang sudah dirancang oleh Perdi Sambo Bahkan mungkin juga istrinya Agar peristiwa ini ditutup dengan cerita-cerita yang Sekarang kemudian berkembang Bahkan saya melihat ada gagasan atau ada pemikiran orang itu mengorek Jangan-jangan aktor intelektualnya ini bukan Bukan Perdi Sambo Jangan-jangan istrinya yang mengarang cerita sedemikian rupa Sehingga membuat suaminya kehilangan kesabaran, kehilangan kesadaran Percaya begitu saja dengan cerita-cerita ini Lalu melakukan sesuatu yang sangat fatal gitu ya Tapi kembali ke pertanyaan itu Alasan si Baradae untuk mendapatkan kemungkinan tuntutan dan ponis ringan itu Ya karena dia ikut menjadi bagian dari membuka peristiwa ini Sehingga persidangan bisa sedemikian rupa Memudahkan kepolisian untuk membuat berita acara Memudahkan kejaksaan membuat tuntutan, dakwaan Di dalam persidangan juga dia memperlihatkan seperti Pak Nasrullah bilang Dia sudah mohon maaf Ya dan seterusnya Jadi ada rangkaian perilaku dia, tindakan dia yang Mengarah kepada kemungkinan Akan dapat tuntutan dan ponis ringan dari hakim Hakim harus melihat hal ini ya Dan saya kira itu standar saja Dalam dunia peradilan ya Karena itulah maka Faktor-faktor yang meringankannya itu Satu sopan di persidangan, menyesali perbuatannya Belum pernah melakukan tindak pidana, masih muda Ya dan tidak berbelit-belit Itu hal-hal yang secara objektif memang diatur dalam Protect persidangan kita Barangkali itu cukup untuk membuat dia Mendapatkan tututan dan ponis yang ringan Ya saya kalau boleh tambahkan sebenarnya ketentuan pasar 185 Nah seorang saksi itu bisa dipercaya atau tidak keterangannya Ia melihat kepada perilakunya Termasuk konsistensi keterangannya ucapannya Dan pastinya ini kan sudah melalui proses Interview oleh LPSK Ya kemudian apakah ini masuk dalam kriteria apa yang disebut dengan Insider Information Informasi orang dalam Karena kecenderungan kasus skandal ini terbongkar Karena informasi orang dalam Itu ubat seluruh alur konstruksi perisiwanya Alur konstruksi perisiwanya Kemudian yang kedua juga sebenarnya Dalam beberapa kasus Ya LPSK itu sebenarnya Sebuah lembaga yang bisa memberikan rekomendasi Kepada hakim Saya sebenarnya lebih mengusulkan LPSK Kalau bisa masuk di dalam arena Sistem peradilan kita Ini kan yang terjadi selama ini LPSK masih di luar Arena peradilan Dia harus menjadi bagian dari sistem peradilan itu Karena dia akan memastikan Ya identifikasi kebenaran saksi ini Untuk menentukan tadi Apa yang tepat untuk diberikan pada para JC kita Saya rasa Integrated Criminal Justice System Atau keterpaduannya ini harus ada disini Dan dialah yang nanti memberikan Apa istilahnya Apa Amicus Kure Bisa menjadi sahabat peradilan Bisa menjadi sahabatnya hakim memberikan informasi kepada Pak Hakim Bahwa keterangan saksi ini Tapi yang tadi belum terjawab Bang Firman mungkin tidak lepas dari jerat pidana pasal pembunuhan berencana Oh iya Tentu karena kita tidak menganut mitigating Apa namanya Immunity for frustrating Imunitas penuntutan Kita tidak mengenal itu Sementara di negara lain ada juga Sehingga menempatkan seseorang yang menjadi pelaku itu hanya sekedar saksi Kemudian berkasnya dipisah Termasih tadi Masa yang tadi disampaikan Bang Nasirullah Dalam beberapa hal bisa saja sebenarnya Berada itu Persidangannya juga terpisah Sehingga tidak ada efek psikologis kaitan dengan perintah jabatan Ya kaitan-kaitan dengan Apa Keterangan yang kemudian menjadi tidak konsisten Atau menjadi sasaran atau bulan-bulanan yang tadi risiko eksternal Artinya Yang bisa dituntut oleh penasihat hukumnya dan semacamnya Nah saya ingat betul ada Kasus apa yang namanya Vito Genevese Itu ketika seorang anak buah ingin membongkar atasannya Maka si atasannya mengancam Kepalamu akan saya nilai 100 US Dollar Pada masa itu Sehingga kemudian keterangan para GC dan BP itu menjadi gentar Inilah yang menurut saya secara sistem sudah harus bisa diantisipasi Biasanya terjadi pada pimpinan-pimpinan yang dibongkar skandalnya atau kejahatannya Ya dia akan melakukan pembalasan Ya akan melakukan pembalasan dengan cara apapun Termasuk kasus Hakim Falconi yang kemudian ya setelah sidang itu kemudian dia berakhir dengan terapis Begini saya ingin ingatkan kepada publik Bahwa dalam KUHP itu ada diatur satu ketentuan pasal Setiap orang yang mengetahui Rencana atau permufakatan jahat Wajib melapor kepada penegak hukum Kalau dia tidak melapor maka dia diancam di pidana Nah kalau kita merujuk kepada kasus itu Sebenarnya ada beberapa orang ini Kalau benar skenario yang sudah dari magelang dan segala macam Tentu sudah dari awal mereka mengetahui ada rencana permufakatan jahat Yang seharusnya orang-orang yang terlibat di situ wajib melapor kepada aparat penegak hukum Nah seharusnya pasal ini juga menjadi salah satu pasal yang didakwa kepada mereka Tapi saya tidak tahu apakah ada dalam surat dawaan Mungkin saja itu hilap ya Yang kedua saya ingin mengatakan Dalam kasus Barada'i menjadi justice kolaborator ini Ya dia bisa dihukum ringan Tapi tidak boleh merubah kualifikasi perbuatan yang terbukti Artinya 3.40 akan tetap? Kalau terbukti 3.40 Maka tetap dia pasal 3.40 tapi dihukum yang ringan Karena hakim atau jaksa penuntut umum punya kewenangan menuntut Satu hari sampai dengan hukuman maksimum hukuman mati Begitu juga hakim punya kewenangan menghukum satu hari minimum Sampai dengan hukuman mati Nah hakim boleh mengambil di range itu Nah tidak boleh terbuktinya 3.40 tapi diturunkan klasifikasi Dirubah karena kita berterima kasih seperti yang disampaikan tadi Kita ubah klasifikasinya dari perbuatan pembunuhan berencana menjadi pembunuhan dengan sengaja Itu tidak boleh Nah kemudian saya ingin tambah koreksi sedikit tadi Rekan Firman mengatakan Baradae berhak menolak perintah atasannya Menurut Hema saya keliru kata berhak Wajib menolak Karena apa? Hak itu boleh digunakan, boleh tidak Mungkin yang dimaksudkan oleh rekan Firman tadi Wajib menolak bukan berhak Nah terakhir yang saya ingin tambahkan satu Saran tapi saya yakin Ini seperti saya mengajar Orang itik berenang Saran saya kepada jaksa penuntut umum dan hakim Rekusitor terhadap Baradae Jangan diajukan sebelum dia memberikan kesaksian untuk semua kasus Termasuk putusan hakim Jangan dijatuhkan sebelum dia memberikan kesaksian kepada semua kasus Upayakan penjatuhan pidana terhadap Baradae terakhir Setelah dia selesai memberikan kesaksian dalam kasus-kasus lain Setelah selesai semua baru penjatuhan pidana Sehingga bisa dilihat disitu Hadir gak dia sebagai seorang justice kolaborator Atau label-label awal tok Tapi begitu kesaksian nanti tidak sama dengan Penting tidak ini Bang Haris? Ya penting semua yang kita omongin penting kok Cuma maksudnya saya begini Kalau saya sebenarnya lebih menarik untuk melihat Drama tentang bagaimana Baradae itu Ada dalam struktur pembagian peran Detik-detik menuju eksekusi Karena kalaupun dikenakan pasal 340 Pasti dia bukan bertanggung jawab ada pada satu gambaran utuhnya Enggak Dia hanya ada pada satu apa namanya Satu dua bagian dari gambaran utuh Jadi sebetulnya dia patut untuk tidak kena yang maksimal dari 340 Itu satu Yang kedua pembagian peran tadi dasar-dasar non-textual Tapi dasar pertimbangan itu adalah masih muda Menunjukkan penyesalan dan lain-lain Itu yang kedua Yang ketiga menurut saya tadi Yang saya sebut dengan istilah saya putusan thank you Putusan terima kasih itu karena kontribusinya dia Kalau bahasa umum saya kasih bahasa istilahnya Menstimulus semua proses penyidikan ini Jadi merubah dan lain-lain Jadi termasuk keberaniannya juga Nah ini menurut saya adalah berbagai hal yang akumulatif Untuk menutupi ketidaklengkapan tekstual secara hukum Yang kita diskusikan Jadi ada problem LPSK gak bisa ikut di dalam Ada problem Bukan ya kita bilang problem Kelemahan, kekurangan Misalnya pelaksanaan-pelaksanaan JC yang berbanding Atau nanti takutnya dalam prakteknya tadi Bang Nasrolo juga bilang Nah ini semua hal-hal yang akumulatif tadi Untuk menutupi ketidaklengkapan tekstual hukum kita Tekstual hukum kita Bagi pelaksanaan JC Nah kasus ini kan saya mau ingatkan Kasus ini kan sebenarnya kalau pakai bahasa pendekatan film Korea Ini udah masuk ke season 3 atau season 4 Yang masih seru Sudah banyak plot twist Bang Iya apa itu plot twist Nah jadi udah seru Jadi poin yang saya ingin sampaikan adalah Ini ada spot publik yang sangat kuat dari awal Dari mulai mengungkapnya, prosesnya Menjaga kesaksian-kesaksian pelaku maupun korban Nah ini semua ada perhatian publik Nah menurut saya Barada E ini mengambil peran untuk merespon publik tadi itu Yang publik juga akhirnya semakin excited untuk melihat ini semua Urusan hukum itu gak sekedar urusan tekst sama pengadilan Urusan hukum itu juga ada Apa namanya Udara dan juga ruang sosialnya Yang itu Ada kalau dalam sepak bola namanya pemain ke-12 Para audience, masyarakat Karena mereka juga punya pengalaman Mereka juga punya empati Mereka juga pengen ada perubahan ke depan Nah ini semua yang dikontribusikan oleh para pemain ke-12 Masyarakat ini kepada proses persidangan ini Memang masyarakat itu gak ada di dalam struktur Pembela, penuntut maupun pengadil si hakim Tetapi dia ada di baris luar Yang melihat itu dan nanti akan bersiul Kalau ada kesalahan Jadi menurut saya Hal-hal ini yang nanti akan meringankan Si Barada E Saya gak bisa berkata-kata lebih lagi Karena menurut saya pasal-pasal yang lain Ada kelemahan, ada kelebihan Tapi situasinya seperti ini Ya, Pak Subaraman Ya, satu harapan saya Terutama kepada para hakim ya Para majelis Agar benar-benar Mengidangkan, memeriksa, mengadili Dan memutus perkara ini dengan sungguh-sungguh Karena dalam perkara pidana Pembuktiannya kan pembuktian material Ya, pembuktian material itu Menuntut hakim sangat aktif Jadi jangan sekedar menjadi lalu lintas Pembicaraan seperti dalam perkara perdata Bahkan dalam perkara perdata pun Perkembangan terbaru Um Firman dan Mbak Nasrullah ini sebagai advokat Suka-suka aktif sekarang Ya, gak boleh lagi seperti hakim perdata di masa lalu Sepenuh-penuhnya menjadi mediator Apalagi ini perkara pidana Jadi benar-benar harus menggali Harus mencermati Tapi tetap dengan prinsip Fair trial, proses Gak boleh dalam perkara tertentu di masa lalu Dimana hakim mengajukan pertanyaan menjerat Menyimpulkan Mengintimidasi Itu akan merusak Harus bisa membuktikan konstruksi pasalnya ya Iya, agar berpihak pada satu pihak itu Harus dihindarkan betul ya Majelis Hakim Dan saya bersyukur sampai pada persidangan yang sekarang Melihat hakimnya menjalankan kewenangan sangat baik Cukup optimis artinya Ya, mudah-mudahan Bagi saya sebenarnya ada catatan penting ya Kalau bicara jumlah siapa nanti yang terlibat dan seperti apa hukumannya Maxim trial itu Seseorang justice collaborator bisa menyeret sampai 350 orang terdawa Ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana penghargaan terhadap JC itu menjadi penting Karena itu kedua Juga partisipasi publik Yang tidak boleh kemudian dibungkam hanya dengan alasan formalisme pengadilan Karena itulah aksesabilitas ya harus dibuka Karena bagaimanapun kesaksian itu biarlah Dia bertanggung jawab kepada Tuhan dan kepada masyarakat Jadi saya rasa itu Ya, tadi saya ingin katakan bahwa dalam konteks untuk melakukan pengawasan oleh publik Terhadap putusan ini nanti kita bisa lakukan eksaminasi Namun dalam konteks untuk melakukan eksaminasi Harapan saya kepada teman-teman media adalah Rekam persidangan tersebut Sehingga keterangan saksi-saksi itu ada di dalam rekam Walaupun Anda tidak bisa menyiarkan masuk ke ruang sidang kan boleh Anda rekam terhadap putusan itu nanti kita lakukan eksaminasi Dan sekali lagi yang disampaikan oleh Hari Azhar tadi Bahwa hadirnya keluarga Dalam persidangan ini sesuatu yang menarik Bahwa selama ini sistem peradilan pidana Tidak pernah menempatkan korban sebagai subjek Selalu dijadikan objek Jadi saksi dan sehingga pendapat dia tidak dipertimbangkan Kali ini mungkin akan dipertimbangkan pendapat keluarga dari korban Saya untuk penutup ini saya ada dua hal ya Saya pakai pendekatan hak asasi Pasal 2 ayat 3 ICCPR itu Satu selain peradilan Penting mengungkap fakta Jadi saya berharap hakimnya Tadi saya setuju dengan Bang Parman tadi Hakimnya kalau bisa gali fakta Tidak usah ngeduyung kesana kesini Tetapi galilah fakta yang sedetail mungkin Seterang mungkin Itu satu Yang kedua Saya berharap putusannya nanti Bukan hanya kita membahas soal barada E Tapi juga ada dampak untuk perbaikan institusi Lalu juga memastikan bahwa situasi ini tidak akan berulang ke depan Nah itu mungkin beberapa hal yang sangat prinsipi dalam hak asasi manusia Yang saya berharap dalam kasus ini itu bisa muncul buahnya Di dalam putusan Jadi tidak sekedar menghukum orang Atau seberat-beratnya Sekejam-kejamnya Tidak Tapi juga dampak perbaikannya Semangat panjang Semangat itu harapan kita semua Kami akan kembali saja ada saat lagi untuk Anda Ya pemirsa di studio catatan demokrasi sudah hadir Ada Ustaz Abir Faisofat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi umawwala Makhluk yang paling tinggi Yang Allah ciptakan adalah manusia Walakud karamna bani Adam Bagi Allah Tidak ada nyawa yang rimahal Daripada nyawa manusia Karenanya Dosa yang paling Allah murkai Adalah dosa pembunuhan Tidak terbayang Bagaimana pedihnya seorang ibu yang melahirkan anak itu Tiba-tiba nyawa sang anak Hilang sebegitu rupa Tanpa makna Apalagi Allah yang menciptakannya Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa Dosa membunuh satu nyawa manusia saja Dia seperti membunuh semua manusia Satu nyawa manusia Harganya senilai Seluruh manusia Saudara ku dan makam Allah Ayo kita Pastikan bahwa Kita mengerti makna dan harga diri kita Sebagai manusia ini Karena itu Allah turunkan syariat Yang tujuannya adalah Di antaranya Hifdu nafs Menjaga jiwa Al-Quran telah merekam Dua kasus pembunuhan Yang pertama pada zaman Nabi Adam AS Yang pembunuhnya definitif Jelas Yaitu Qabil Nabi langsung menjelaskan bahwa Fali Qabil Kiflum Minha Setiap pembunuhan Yang terjadi setelah Qabil Maka Qabil kebagian dosa jeria Yang kedua pada zaman Nabi Muhammad AS Pembunuhnya tidak jelas Lalu Allah perintahkan Menyebeli sapi Sebagian daging sapi Dipukulkan pada yang terbunuh Bangunlah Yang terbunuh itu Dia berkata Kota lani fulan Aku telah dipunuh Si fulan Dan dia mati kembali Ini dua kasus Pembunuhan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Merekam nama Al-Quran Semakin dosa Pembunuhan ini Dan semakin besar Dosa pembunuhan ini Ketika Didukung dengan Kesaksian Kesaksian palsu Direkayasa Disembunyikan Sebagainya Karena itu Di alam akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah minta Persaksian lidah ini Karena lidah tidak bertulang Dari lidah ini Akan muncul Kebohongan-kebohongan Penipuan-penipuan Ketidakjelasan Ketidakjelasan Nah karena itu Kesaksian di alam akhirat Allah subhanahu wa ta'ala Menggunakan Tubuh kita Mulut akan ditutup Al-yawman akhtimu Ala afuayihim Watukallimuna aidihim Watashhadu arjuluhum Bima kanu yakisibun Pada hari kiamat Nanti kata Allah Mulut ditutup Dan tangan berbicara Kaki bersaksi Demikian juga Kulit berbicara Mereka dikatakan Wahai kulit Kenapa kau berbicara Allah yang membuat aku berbicara Saudara kudah ma'kumullah Saatnya sekarang Kita stop Keluliman terhadap kemanusiaan Karena Peradaban Yang Allah turunkan Peradaban kemanusiaan Ayo kita saat ini Jaga manusia Karena hanyalah Ini misi kemanusiaan kita Dan ini Tujuan Diturunkannya Al-Quran Semoga Allah berkahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisolfat Pak Sparman Bang Arisasa Terima kasih Terima kasih juga Bang Nasrwa Bang Firman Terima kasih banyak Pemirsa kita kawal terus Bagaimana jalannya persidangan Pembunuhan Brigade Joshua Kami akhiri hari ini Saya Maria Segar Dan saya Andromeda Merkuri Terima kasih Selamat malam Sampai jumpa Terima kasih